Shalom saudara dan saudariku seiman. Pernahkah Anda dikianati? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebagaimana lazimnya terjadi bahwa rasa yang paling dominan muncul saat dikianati bisa berupa kesal, marah, sakit hati, hingga dendam terhadap orang yang berkianat itu. Apalagi jika pengkhianatannya terjadi dalam suatu relasi cinta pula. Hampir dapat dipastikan bahwa akan terdapat luka bahkan trauma sehingga orang yang dikianati terkadang amat sulit untuk memberikan pengampunan. Maka sampai kapanpun tidak ada orang yang bahagia karena dikianati. Saudara dan saudariku seiman, semasa hidupnya di tengah dunia, Yesus telah mengalami banyak pengkhianatan atas kasih yang telah diberikannya. Salah satunya berasal dari muridnya sendiri yakni Judas Iskariot. Sebagaimana dikisahkan dalam perikob Injil hari ini dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Sesudah tinggal begitu lama dengan Yesus dan ikut serta dalam seluruh karya perutusannya, Judas rupanya belum memiliki iman yang kokoh kepada Yesus. Potret kekurang percayaan Judas tampak dalam tindakannya berupa Menjual Yesus kepada para imam kepala seharga 30 uang perak. Beberapa ahli kitab suci mencoba untuk mencari tahu kepastian harga Yesus ini dengan cara mengonversikan nilai dari 30 uang perak ke dalam satuan mata uang sekarang. dan ada banyak hasil yang ditemukan. Namun, yang terpenting dari semua itu adalah pantaskah seseorang dijual dalam suatu kesepakatan harga? Setiap manusia memang punya harga diri tetapi bukan berarti bahwa ia bisa dihargakan. saking bernilainya manusia tidak pernah ada harga yang tepat bagi dirinya selain setiap manusia harus dihargai. Judas menjual Yesus bukan sebatas mematok harga untuk manusia saja tetapi lebih daripada itu Judas mematok harga untuk Tuhan. Tuhan dijual untuk memperoleh kenikmatan duniawi di mata Judas Tuhan menjadi tidak berarti. Selanjutnya pengkhianatan Judas juga terjadi di saat malam perjamuan pascah saat sedang makan bersama Yesus secara terang-terangan menyampaikan bahwa ada seorang di antara para muridnya yang akan menyerahkan dia untuk dibunuh. Yesus memang tidak menyebut nama muridnya tersebut. Tetapi perkataan Yesus ini sebenarnya adalah suatu peringatan bagi para muridnya dan para muridnya sadar akan hal itu sehingga mereka segera berkata bukan aku ya Tuhan. Judas sudah seharusnya tahu bahwa Yesus berkata demikian untuk dirinya. Tetapi ia berusaha menyembunyikan kejahatannya itu dibalik kemunafikannya. Sama seperti para murid lainnya ia juga berujar yang sama. namun bila mana para murid lain menyapa Yesus sebagai Tuhan Judas berkata bukan aku ya Rabi. Judas rupanya masih meyakini Yesus sebagai guru bukan Tuhan. Judas masih melihat Yesus sama seperti dirinya yakni manusia biasa. maka Judas tetap melancarkan pengkhianatan kepada Yesus karena baginya kehadiran Yesus harus bisa dimanfaatkan sungguh olehnya untuk merauk banyak keuntungan. Saudara dan saudariku seiman bila kita diminta untuk menilai pengkhianatan Judas ini kita pasti akan berpendapat bahwa tindakan Judas itu sangat keji. Namun sadar atau tidak kita juga seringkali mengkhianati Tuhan lewat perbuatan harian kita. Misalnya kita seringkali lalai untuk berdoa atau mengikuti Misa dengan alasan sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup harian kita. pertanyaannya adalah apakah benar kita begitu sibuk hingga tidak punya sedikit waktu saja untuk Tuhan. Sadarilah bahwa di saat kita terus beralasan demikian sebenarnya kita pun sedang menjual Tuhan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri atau pengkhianatan lain yang kerap kita lakukan adalah berbohong dan munafik. Kadangkala kita berpikir bahwa tidak ada seorangpun yang tahu tentang niat jahat yang hendak kita lakukan sehingga kita berlaku munafik. Sekali lagi kita harus ingat bahwa Tuhan itu mahatau akan segalanya dan ia selalu memperingatkan kita untuk hidup jujur tanpa rekayasa. Maka jangan pernah menghianati Tuhan sebab tiada sesuatu pun dari kita yang luput dari perhatian Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Tuhan Terima kasih.